Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nawaitu ta'almu wa ta'alim wa nafa wal intifa wal mudaqara wa tadkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnatu rasulih wa du'a ilal huda wa dilala ala khair ibtiwa awjihila wa maradati wa kurbi wa sawabhi min Allahi ta'ala Assabi Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wassalam kala Man ghada ilal masjid awraha aaddallahu lahu fil jannah Nuzulan kullama ghada awraha mutafakun alaih An-nuzul al-kud wal-rizik wa ma yuhayya liddaif Hadis yang ketujuh Daripada pembahasan Banyaknya macam-macam jalan untuk mendapatkan kebaikan Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bahwa beliau bersabda Man ghada Barang siapa yang pergi Ilal masjid Menuju masjid Awraha Atau pergi Ke masjid Aaddallahu lahu fil jannah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Aadda Menyiapkan Untuk orang tersebut yang pergi Fil jannah Di dalam surga Nuzulan Suatu tempat Atau suatu hidangan Kulama ghada awraha Setiap kali dia pergi Disini Ada kata-kata Ghada sama roha Dan disini Memakai aw Ada sebagai hadis Memakai waw Artinya dan Kalau makna asal Daripada ghada Itu berjalan Atau pergi Di waktu pagi Kalau roha Yaitu pergi Atau berjalan Di waktu Suri Akhirun Nahar Seakan-akan dalam hadis ini Menunjukkan dua waktu Barang siapa Yang pergi Di waktu pagi Atau Barang siapa Yang pergi Di waktu Suri Menuju ke masjid Maka Allah Bakal menyiapkan Untuknya Tempat atau hidangan Di dalam surga Seakan-akan Kayak gitu Tapi Makna dalam hadis ini Al-ghat Atau Ar-roha Itu bukan Menunjukkan waktu Tapi Menunjukkan suatu zaman Apa? Barang siapa Dia pergi Waktu pagi Atau malam Atau sore Pokoknya Dia pergi Kemana? Ke masjid Ada mengatakan Warohah Wada disini Bermakna Pergi Warohah Menunjukkan Makna pulang Barang siapa Dia pergi Dan pulang Menuju Atau dari masjid Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyiapkan Untuknya Nuzulan Tempat Atau hidangan Di dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan? Selama dia pergi Dan selama dia pulang Ini Menunjukkan Bagi kita Menuju ke masjid Itu suatu hal yang mudah Apalagi Rumah kita Tetangga Dengan Masjid Tapi Walaupun Jarak kita Ke masjid ini Sangat dekat Tidak menentukan Kita sering ke masjid Karena apa? Karena Kalau kita Membaca Hadis-hadisnya Rasulullah Atau Ayat-ayat Al-Quran Berjalan ke masjid Itu Mempunyai Keistimewaan Yang sangat banyak Kita Menuju ke masjid Untuk Sholat Atau Untuk Ibadah Atau Untuk Terjaga Daripada Maksiat Itu Mempunyai Keistimewaan Yang sangat Banyak Makanya Ketika kita Menuju ke masjid Jangan sampai Lepas Daripada Niat 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 semua Kebaikan Niat Supaya Menjaga Anggota Badan Dari Maksiat Kalau seandainya Di rumah Banyak Maksiat Lihat Yang lewat Maksiat Ngerasani Tetangga Maksiat Ataupun Semuanya Kita ke masjid Mustahil Kita Maksiat Mustahil Kita Maksiat Nah Ketika Ketika kita Ke masjid Itu Mempunyai Keistimewaan Yang sangat Banyak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Hubungan Kita Ke masjid Itu Mengakibatkan Kita Mendapatkan Pahala Yang sangat Besar Di hadis yang lain Rasulullah S.A.W. Bersabda Ada Tujuh Golongan Ada Tujuh Orang Atau Kelompok Yang mana Allah Subhanahu Wata'ala Bakal Menaunginya Yang mana Di dalam Naungannya Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Di waktu Itu Di hari Itu Tidak ada Naungan Kecuali Naungan Allah Subhanahu Wata'ala Yang pertama Yaitu Imam Adil Pemimpin Yang Adil Kemudian Selanjutnya Ada Tujuh Kemudian Setelahnya Itu Warajulun Kolbu Muta'alikun Filmasajid Jadi Seakan-akan Apa Orang Seseorang Yang hatinya Ta'aluk Dengan Masjid Itu Mempunyai Keistimewaan Yang sangat Agung Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Imam Yang Adil Itu Juwaran Apalagi Zaman Sekarang Mungkin Seribu Satu Menunjukkan Apa Sangat Sulitnya Lah Orang Yang Muta'alik Hatinya Seseorang Yang Tergantung Dengan Masjid Sangat Jarang Sekarang Kalau Ke pasar Atau Ketukuh Itu Sangat Banyak Dan Kebanyakan Mayoritas Zaman Sekarang Hatinya Tidak Ta'aluk Ke Masjid Tapi Apa Ta'aluk Ke pasar Atau Ke Tokonya Lah Ini Kalau kita Mempunyai Hati Yang Selalu Ta'aluk Kepingin Ke Masjid Kepingin Memakmurkan Masjid Dengan Sholat Dengan Zikir Dengan Baca Baca Al-Quran Kita Termasuk Tujuh Golongan Tapi Kalau Hati Kita Ta'aluk Dengan Masjid Bukan Untuk Sholat Bukan Untuk Apa Tapi Untuk Ngerasani Untuk Majelas Untuk Cangkruan Dan lain Sebagainya Enak Masjid Hawani Adam Onok Kipasi Atau Lain Sebagainya Bukan Termasuk Ini Karena Apa Karena Masjid Untuk Tujuan Yang Lain Kemudian Di dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dikatakan Alayhi Rasulullah Baran Siapa Yang Keluar Dari Rumah Kemana Ilal Masjid Ilal Sholah Menuju Ke Sholat Maksudnya Apa Menuju Ke Masjid Dia Keluar Rumah Untuk Sholat Di mana Di Masjid Ketika Dia Berjalan Menuju Ke Masjid Atau Menuju Ke Sholat Dia Membaca Doa Bukan Ngelamun Bukan Tolak Bukan Melihat Sekitarnya Tapi Apa Dia Membaca Doa Allahumma Ini As'al Gabih Kisah Ilina Aleik Wabihaki Ragibina Ilaik Wabihaki Mamshaya Hada Ilaik Fa Inilam Ahrut Asyaran Wala Bataran Wala Riaan Wala Sum' Awal Wala Sum' Atan Bal Kharaj Itu Ittiko Asah Khatik Wabtigo Amar Tadik As'aluka Antu Idhani Minan Nar Wat Taghfir Lidunubi Fa Inna Hulay Firudunubah Ila Anta Dia Baca Ketika Perjalanan Dari rumah Menuju ke Masjid Apa Dia dapat Belum sampai Ke masjid Tapi Apa Akbalallahu Alayhi Biwajihi Allah Bakal Menyambut Dengan Rahmatnya Kita Datang Ke rumahnya Seorang Disambut Oleh Tuan Rumah Itu Suatu Keisimewaan Tapi Kita Datang Ke masjid Disambut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lihat Siapa Diri Kita Ahli Masyiat Iya Ahli Ta'at Bukan Tapi Allah Menyambut Kita Dengan Rahmatnya Menunjukkan Apa Inilah Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Apa Yang kita Dapatkan Dan Para Malaikat Sebanyak 70.000 Kalau Kita Hitung 70.000 Itu Sangat Banyak Apa Yang Dilakukan Malikat Istighfar Untuk Kita Kapan Ketika Kita Keluar Dari Rumah Menuju Masjid Membaca Doa Tadi Makanya Ketika Kita Menuju Masjid Itu Sebaiknya Dan Seharusnya Kita Berdoa Supaya Apa Supaya Kita Mendapatkan Badilah Ini Kemudian Dikatakan Dikatakan Oleh Allah Allah Subhanahu Wata Berfirman Di dalam Al-Quran Yang Menyatakan Keistimewaan Daripada Orang Yang Memakmurkan Masjid Hanya Saja Cuma Orang Yang Bisa Memakmurkan Masjid Allah Itu Siapa Apakah Yang Dekat Dengan Masjid Bukan Tapi Dikatakan Oleh Allah Orang Yang Mampu Memakmurkan Masjid Masjid Allah Yaitu Orang Yang Beriman Jadi Siapa Yang Bisa Memakmurkan Masjid Orang Beriman Walaupun Dia Jauh Tapi Dia Bisa Memakmurkan Masjid Berarti Dia Orang Beriman Makanya Kalau Orang Yang Ahli Masjid Bisa Dikatakan Dia Iman Sempurna Kenapa Dinyatakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Ingat Datang Ke Masjid Dengan Adab Dan Masjid Harus Dengan Adab Gak Boleh Menginginkan Faedah Atau Pahala Ini Tapi Dia Di Masjid Tanpa Adab Bukan Dia Dapatkan Faedah Tapi Apa Murka Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Apa Di Masjid Omong-omongan Masalah Dunia Gak Pantes Bukan Adab Namanya Bahkan Kalau Kita Melihat Di Masjid Ada Orang Yang Jualan Jualan Apa Jualan Apapun Baik Itu Untungnya Besar Untuk Mendoakan Rugi Kalau Kita Mendoakan Rugi Sama Muslim Itu Kebangetan Tapi Kalau Itu Di Masjid Dilakukan Di Masjid Itu Sangat Dianjurkan Didoakan Kenapa Supaya Orang Tidak Main-main Dengan Masjid Makanya Kita Punya Masjid Harus Kita Muliakan Kita Mempunyai Masjid Bukan Untuk Nongkrong Kita Punya Masjid Bukan Untuk Cuma Sekedal Buat Kumpulan Tapi Untuk Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Sama Sekarang Masjid Paling Enak Buat Rokokan Ini Naudubillahi Nindalik Kenapa Kita Kita Jaga Masjid Itu Bebas Daripada Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Ibaratkan Masjid Itu Gedung DPR Atau MPR Kita Masuk Disitu Dengan Pakaian Apa Dengan Pakaian Yang Sangat Istimewa Kita Masuk Disitu Harus Dengan Kondisi Yang Sangat Harum Kita Masuk Di Tempat Itu Dengan Tenang Dan Penuh Heibah Begitu Juga Kita Masjid Kita Memasuki Masjidnya Allah Subhanahu Wata'ala Harus Dengan Adab Adab Yang Telah Diajarkan Oleh Para Ulama Kemudian Dikatakan Alih Rasulullah Sallallahu Dikatakan Barang siapa Yang Pergi Kepada Sholat Subuh Untuk Menghadiri Sholat Subuh Maka Dia Pergi Dengan Membawa Bendera Keimanan Dan Barang siapa Yang Pergi Untuk Ke pasar Maka Dia Pergi Dengan Membawa Benderanya Iblis Maka Kita Perbagi Keimanan Kita Dengan Apa Dengan Kita Tes Apakah Hati Kita Ada Ta'aluk Dengan Masjid Ataupun Tidak Kalau Kita Tidak Ada Ta'aluk Sama Sekali Dengan Masjid Berarti Keimanan Kita Masih Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Terima kasih.